Kamu pernah dengar nikahan yang berakhir jadi mimpi buruk? Ini kisah nyata saat masakan nikahan berubah jadi kutukan mengerikan. Halo, nama saya Suminem, dan saya punya pengalaman seram yang bikin merinding sampai sekarang. Saya biasa jadi juru masak untuk acara-acara besar, termasuk pernikahan. Suatu malam saya dapat job besar, masak untuk pesta pernikahan. Dari jam satu malam saya sudah mulai masak daging, sayuran, dan lainnya buat disiapkan esok harinya. Kejadian aneh mulai terjadi sekitar jam dua pagi saat saya masak nasi dan sayuran. Saya heran, kenapa sayurnya nggak mateng-mateng? Padahal api sudah besar. Tiba-tiba saudara mempelai datang dan teriak, Bi, ini gosong. Padahal, barusan saya coba dan rasanya masih mentah. Akhirnya, sayur itu terbuang begitu saja. Pagi harinya, masakan semuanya beres dan acara akad dimulai jam sembilan. Tapi di saat saya mau beres-beres, saya melihat sosok tinggi besar dari balik Gordon. Dia menjilati masakan saya. Waktu saya buka Gordon-nya, makhluk itu langsung menghilang. Tapi mimpi buruk belum selesai, loh. Nasi yang sudah matang tiba-tiba basi, dagingnya berlendir, dan baunya busuk. Saya malu banget. Semua orang menyalahkan saya. Mereka terpaksa pesan katering dadakan dan saya diusir dari acara itu. Jam dua belas siang, hujan deras dan angin kencang hampir merubuhkan panggung. Ternyata, setelah diterawang orang pintar, ada yang nggak suka sama pengantin laki-laki. Mantan pacarnya kirim guna-guna karena belum bisa move on. Bahkan, salah satu saudara pengantin perempuan kesurupan dan bikin acara tambah kaos. Saya cuma dengar kabar dari tetangga, tapi katanya hajatan itu berantakan dan nggak selesai sampai akhir. Dan lebih parah lagi, sekarang mereka sudah nggak bersama karena istrinya minta cerai. Kabarnya, suaminya nggak bisa kasih anak. Jadi, pernahkah kamu alami kejadian mistis seperti ini di acara besar? Tulis pengalaman seramu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan follow on LogicStory ya. Sub indo by broth3rmax